Untuk jadi petinjur, aku butuh waktu seumur hidup kau. Siap kau? Siap kau! Pukulan kiri aleh, macam esosnya, cepat dan mematikan. Berawal di sebuah daerah terpencil di Saparua, Maluku, hiduplah seorang bocah bernama Elia Spikal, yang lebih dikenal dengan Sapaan Eli. Sejak kecil, Eli sudah terbiasa menjalani kesulitan hidup, bahkan sudah terjun ke dunia kerja sebagai pemanah ikan dan pencari mutiara di laut untuk membantu menambah penghasilan karena keterbatasan ekonomi yang keluarganya alami. Dunia sekolah Eli juga kurang begitu mulus. Eli sering dicemoh dan ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena ia mengalami kesulitan untuk membaca akibat gangguan pendengaran. Hal ini berawal ketika Eli terkena bom ikan saat ia sedang menyelam. Suatu hari, Eli tidak mampu menahan emosi sebab ia selalu diejek oleh tiga teman sekolahnya, dimanapun mereka bertemu. Saat itu pula, Eli menantang mereka untuk berkelahi dan berpadu pukulan. Alhasil, Eli mampu menumbangkan ketiga teman sekelasnya. Setelah itu, datang bocah lain dengan postur yang lebih besar. Namun tanpa kesulitan, Eli juga mampu membuatnya KO. Pamannya, Alex yang secara tidak sengaja menyaksikan Eli berkelahi merasakan adanya bakat tinju pada Elias Pikal yang pada saat itu mampu mengalahkan empat bocah seumurannya sekaligus. Kejadian itu membuat Alex memiliki ide untuk menjadikan Eli menjadi seorang petinju. Setibanya di rumah, Eli mendapatkan hukuman dari ibu kandungnya, yaitu mamah anak yang mengatakan bahwa Eli disekolahkan itu untuk belajar, bukan untuk berkelahi. Setelah itu, Alex mengatakan kepada mamah anak kalau Eli mempunyai bakat untuk menjadi seorang petinju. Namun mamah anak tidak menyetujuinya karena mengetahui ada seorang petinju di kampungnya bernama Roberto yang mengalami cacat kaki sehingga mamah anak tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Walaupun Alex sudah mengatakan kalau Roberto mengalami kecelakaan motor, namun mamah anak tetap tidak merestui Eli menjadi seorang petinju. Walaupun demikian, Eli tetap berlatih sembunyi-sembunyi di bawah bimbingan sang paman yang selalu mendukung bakatnya. Eli terus berupaya untuk mengejar impian menjadi seorang petinju yang telah membarak dalam dirinya. Eli kerap nonton pertandingan tinju di televisi, terutama pertandingan besar yang melibatkan idolanya, Muhammad Ali. Dari situlah, api semangat dan tekad Eli untuk menjadi seorang petinju terus berkobar. Dengan menjadi petinju, Eli bercita-cita untuk menjadi orang kaya supaya mamah anak tidak lagi menjadi orang susah. Pamanya mengatakan selama Eli berlatih dengan sungguh-sungguh, ia bisa menjadi apa saja yang ia inginkan. Tiba-tiba saatnya, Eli akan mengikuti pertandingan pertama. Namun sebelumnya, Eli meminta doa restu dari sang ibu yang membuatnya malah dilarang dan tidak diizinkan untuk mengikuti pertandingan itu. Karena memang sejak awal, mamah anak sudah tidak setuju Eli menjadi seorang petinju. Dengan lesu, Eli kemudian pergi ke kamar dan memandangi poster idolanya Muhammad Ali seakan membuat semangat Eli kembali membara. Kondisi itu kemudian membuat Eli pergi menemui Alex dan meminta kepadanya untuk diantar ke tempat pertandingan tinju diadakan. Sebelum berangkat, bibinya telah membelikan celana baru untuk dipakai oleh Eli saat bertanding. Dalam pertandingan tinju itu, Eli bertarung begitu bersemangat. Dengan tangan yang kidal membuat tangan kirinya sangat bertenaga. Ia pun mampu menumbangkan satu persatu lawan-lawannya hingga menjadi juara tinju junior di Saparua dengan hadiah sebuah handu. Pertandingan selanjutnya, Eli kembali menang dan menjadi juara di kelas junior tingkat daerah dengan hadiah sebuah kompor minyak. Singkatnya, dengan profesi petinju, Eli telah tumbuh menjadi seorang pemuda. yang diperankan oleh Bang Denny Sumargo. Berbekal doa dari sang ibu, Eli terus mengikuti kejuaraan tinju kelas amatir. Pada tahun 1981, dalam kejuaraan daerah di Ambon, Eli keluar sebagai juara pertama yang membuktikan bahwa Eli adalah petinju yang tangguh. Alex pun mengatakan bahwa Eli telah berhasil menjadi juara dan membuat Maluku bangga kepadanya. Kemudian suatu ketika, Eli kembali meminta doa restu dari Mama Ana karena ia harus pergi ke Jakarta untuk menjadi petinju profesional. Paman dan bibinya meyakinkan Mama Ana supaya memberikan restu kepada Eli. Namun Mama Ana mengkhawatirkan kalau Eli gagal, ia malah akan menjadi tukang pukul atau tukang menagih hutang. Maka Eli pun berjanji tidak akan membuat Mama Ana malu dan akan membuat Mamahnya senang. Sehingga Eli diajak oleh Mama Ana pergi ke gereja untuk berjanji secara langsung kepada Tuhan. Sin kemudian berpindah kepada Boy Bolang, seorang promotor dalam dunia tinju yang baru pulang dari Amerika Serikat. Sebelumnya, ia bersembunyi ke Amerika akibat terlilit oleh hutang. Selama di Amerika, ia banyak menggali tentang dunia pertinjuan. Dan sekarang, Boy kembali pulang ke tanah air untuk mencetak juara baru dari Indonesia dengan predikat juara dunia profesional untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Sin kembali kepada Eli yang sudah berada di Jakarta dan sedang berlatih di sebuah sasana yang dikelola oleh Rio Tambunan dan adiknya Simpson Tambunan. Di sana, Eli berlatih dengan partner barunya bernama Nico. Kemudian, saat Eli sedang berada di warung makan, ia hanya makan dengan tahu tempe karena uang hasil kejuaraan piala presiden yang sudah ia menangkan sebanyak tiga kali telah ia kirimkan ke kampung halaman untuk membayar semua hutang keluarganya. Aksi kekocakan pun terjadi saat tukang bajai berdebat dengan tukang taksi mengenai profesi seorang petinju. Bibi pemilik warung mengatakan saat melihat Bang Eli bertanding sangatlah seru dan banyak orang yang menyorakinya. Namun, tukang bajai membalas bahwa menyoraki orang berkelahi itu sama dengan dosa. Di malam hari, Eli dan teman-temannya sedang berkumpul bersama. Ternyata, selain bertinju, Eli juga senang bermain gitar. Namun, ia tidak suka minum-minuman beralkohol semacam gingseng, ciu, atau yang lainnya saat ditawari oleh temannya, Robby. Menurut Niko, Eli akan muntah-muntah selama satu minggu dan mereka akan dimarahi oleh bos jika hal itu terjadi. Kesokannya, saat Eli dan Niko sedang berlatih, Rio dan Simpson datang menemui Eli. Saat itu, Simpson telah menyiapkan program latihan baru untuknya yang akan membuat Eli naik kelas dari kelas amatir menjadi kelas profesional dengan cara melatih teknik, fisik, dan juga mental. Bapak bisa bantu. Gini, Eli. Ada tiga hal yang harus kulatih. Teknik, fisik, mental. Sudah lagi-lagi, banyak-banyak. Terima kasih, Pak Simpson. Dengan program latihan yang sudah dibuat oleh Simpson, Eli terus berlatih dengan semangat, melatih teknik, melatih fisik, dan juga melatih mental agar lebih fokus dan konsentrasi untuk menghadapi lawan-lawannya saat berada di dalam ring. Karena kemenangan hanyalah buah dari hasil latihan yang telah ia lalui. Simpson juga mengatakan pukulannya jangan terlalu fokus dengan power. Eli harus mengimajinasikan kekuatan pada ujung tangannya. Power memanglah penting, namun speed lebih penting. Setelah itu, Rio mengumumkan bahwa Eli telah mendapatkan lawannya. Juara bertahan OVPF Korea Selatan yaitu Chung Hyung. Dan sebentar lagi, mereka akan terbang pergi ke Korea. Sebelumnya, Eli pun diminta untuk tanda tangan kontrak terlebih dahulu. Singkatnya, berita kemenangan Elias Pikal atas Chung Hyung telah sampai kepada Boy Bolang. Membuatnya langsung merasa tertarik kepada Eli. Boy kemudian menemui Eli di Sasana. Saat itu, Eli sedang berlatih. Kemudian, mereka berdua berkenalan. Di sini, Eli mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia. Saya punya juara Indonesia pertama, Bobos. Yang juara dunia. Berkat dukungan dari Don King, Boy akan menantang juara tinju kelas IBF yaitu Judo Chun sebagai langkah Elias Pikal untuk menyandang gelar juara dunia. Bibi Eli di kampung membawa kabar kepada Mama Ana. Kalau sebentar lagi, Eli akan menjadi juara dunia dan mendapatkan uang yang banyak. Namun, bagi Mama Ana, Eli pulang dengan kondisi sehat dan selamat sudah cukup baginya. Don King dan bos lainnya pun kagum dengan kemampuan Eli. Boy mengatakan bahwa pukulan tangan kiri Eli seperti rudal Esoset. Rudal Perancis di perang Maffinas cepat dan mematikan. Setelah melakukan jumpa pers mengenai kesiapan Eli yang akan menghadapi Judo Chun, Eli pun mendapat tempat tinggal baru yang ada kamar mandi dalam. Tak lama kemudian, Niko datang menyusul dengan membawa rantang berisi makanan pemberian dari orang-orang yang mendukung Eli. Niko mengatakan sebentar lagi Eli akan menjadi petinju terkaya di Indonesia dan bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Namun saat ini keinginan awal Eli hanyalah menjadi juara. Setelah kembali menjalani serangkaian program latihan dari Simpson, akhirnya diadakanlah jumpa pers yang mempertemukan antara Elias Bikal dengan Judo Chun. dimana saat itu Judo Chun mengatakan bahwa pukulan Eli seperti petinju pemula. Saat itu, Eli hanya membalas terserah dia mau mengatakan apa saja. Namun, pembuktiannya tetaplah di dalam ring tinju. Tiket pertandingan di Istora Senayan, Jakarta pun habis terjual dengan cepat. Namun, biasalah ada beberapa orang yang menjadi calo tiket dan menjual dengan harga dua kali lipat. Saat ini, 12 ribu penonton mengadati Istora Senayan, Jakarta dan jutaan pemirsa TPRI di seluruh Indonesia menantikan dengan tegang lahirnya juara tinju dunia baru dari Indonesia. Singkatnya, pertandingan pun dimulai. Pada ronde pertama sampai ronde kedua, pertandingan cukup seimbang. Kedua petinju saling beradu pukulan. Dimulai pada ronde ketiga, Eli mulai menguasai jalan pertandingan. Dan pada ronde keenam, pukulan telak dari tangan kiri Eli membuat judot pun tumbang. Namun, ia masih bisa bangkit dan bertarung kembali. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Eli menikmati ronde demi ronde. Ia menghujani lawannya dengan jeb-jeb dan pukulan-pukulan telak yang membuat lawannya tidak berkutih. Barulah pada ronde kedelapan, Elias Pikal mampu membuat judo cun tao. Sehingga kini, lahirlah sejarah baru orang Indonesia pertama yang menyandang kelar juara dunia dalam kejuaraan tinju. Elias Pikal mampu meraih dan mewujudkan mimpinya. Semua pencapaian yang ia dapatkan berkat kerja keras dan latihannya selama ini. Dan yang terpenting adalah doa dan restu dari orang tua. selamat menikmati. Selamat menikmati.